Kita menuju informasi pertama Tribuners Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik enggan membayar sisa hutang pemengkap Halmahera Selatan ke PT Sarana Multi Infrastruktur. Adapun hutang tersebut senilai 58 miliar rupiah. Usman menilai hutang tersebut tidak wajar dan pinjaman tersebut merupakan dari Bupati yang menjabat sebelumnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Nur Hidayat dari Tribun Ternate. Silakan Rekan. Ya, Rekan Rima di studio dan Pemirsa Tribuners terkait dengan pinjaman dari PT SMI oleh Pemirsa Halmahera Selatan ini diketahui telah berlangsung pada tahun 2017 lalu di masa kemimpinan Bupati Halmahera Selatan saat itu, yaitu Bahrain Kesuba. Dan di masa penghujung jabatannya pada tahun 2020 lalu, ada penandatanganan pinjaman hutang dari PT SMI senilai 100 miliar lebih. Dan sisa hutang itu kemudian tersisa kurang lebih 58 miliar. Dan saat ini hutang dari Pemirsa Halmahera Selatan itu masih menunggak di PT SMI, PT SMI itu sendiri. Oleh karena itu, Bupati Halmahera Selatan Usman Siddiq yang saat ini meminta sebagai Bupati Halmahera Selatan yang dilantik pada tahun 2020 lalu, merupakan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan yang saat ini akan melanjutkan atau membayar sisa hutang dari pemerintahan sebelumnya itu senilai 58 miliar. Bupati Halmahera Selatan Usman Siddiq sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak akan atau pihaknya tidak akan membayar sisa hutang senilai 58 miliar tersebut. Sebab itu merupakan sisa hutang dari pemerintahan sebelumnya. Menurutnya penjaman uang atau uang dari PT SMI ini dari daerah itu tidak disamakan seperti di negara di mana kalau untuk negara bisa saja pemerintahan sebelumnya melanjutkan atau melunasi hutang tersebut karena dia bersifat jangka panjang sementara di daerah sendiri tidak sehamalnya seperti itu. Rima dan Trimners terkait dengan hutang Pemda Halmahera Selatan di PT SMI ini berlangsung sejak disampaikan tadi itu kurang lebih dari tahun 2017 hingga saat ini. Penjaman itu tentu digunakan dalam beberapa pembangunan infrastruktur di Halmahera Selatan salah satunya adalah pembangunan pasar Tuwokona yang terletak di Kecamatan Bacan Selatan. Nah oleh karena itu kemungkinan saat ini PT SMI sudah melayangkan penagihan ke Pemungkap Halmahera Selatan sehingga itu pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Usman Siddiq sendiri menolak akan melunasi sisa hutang dari PT SMI senilin 58 biliar itu. Karena sekali lagi disampaikan bahwa itu merupakan sisa hutang dari Bupati Halmahera Selatan sebelumnya yaitu Bahrain Kasubah yang dari masa jabatannya meninggalkan di masa penghujud jabatannya meninggalkan sisa-sisa hutang yang sebelumnya dipinjam oleh Pemda Halmahera Selatan. Demikian Rima dan Tribunas dapat kami lamporkan dari Halmahera Selatan dan kami kembalikan ke Gaya Studio. Baik, terima kasih laporannya Rekyanur Hidayat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!